Hadirin yang terhormat, di antara sekian banyak ajaran Al-Quran, salah satunya adalah setiap mu'min pria dan wanita hendaknya menundukan pandangannya, dan terdapat perintah bagi para wanita mu'min untuk mengenakan hijab islami, yakni pardah. Ayat Al-Quran yang menyebutkan berkenaan dengan hijab adalah sebagai berikut. Ayat Al-Quran yang menyebutkan berkata, Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada orang-orang mu'min perempuan, hendaknya mereka pun menundukan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan kecantikannya, kecuali apa yang dengan sendirinya nampak darinya. Dan hendaknya mereka mengenakan kudungan hingga menutupi dadanya, hingga menutupi dadanya dan janganlah menzahirkan perhiasannya. An-Nur 31 hingga 32 Ya ayyuhan nabi yukulli azwajika wa banatika wa nisail mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihin, zalika adna ayyu'arafna falayu'zayna wa kanallahu ghafuran rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau dan anak-anak perempuan engkau, serta istri-istri orang mu'min, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya dari atas kepala mereka sampai menutupi dadanya. Hal itu lebih memudahkan mereka agar dapat dikenal, dengan demikian mereka tidak diganggu, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Al-Ahzab ayat 60 Pada ayat surat An-Nur yang disebutkan, Allah ta'ala memerintahkan pria dan wanita mu'min untuk membiasakan menundukan pandangannya. Para hadirin yang mulia, ini merupakan bukti agung akan kebenaran Al-Quran Karim dan merupakan dalil bahwa setiap kata-katanya berasal dari wujud sang pencipta semesta alam yang hikmahnya senantiasa zahir pada waktunya. Perintah untuk menundukan pandangan diberikan oleh Allah ta'ala dalam Al-Quran Karim, dan pada hari ini orang-orang pun menerima fakta bahwa Sebagian besar keburukan berawal dari bertemunya pandangan dan juga karena disalahgunakan. Sebagaimana pada masa ini banyak sekali buku dan makalah yang ditulis membahas topik bahasa tubuh dan sinyal mata. Di dalamnya dituliskan berkenaan dengan timbulnya banyak keburukan yang diakibatkan oleh perantaraan pandangan dan mata. Dikatakan bahwa dengan melihat mata seseorang, sebagian orang yang gemar memata-matai dapat memperkirakan kondisi mentalnya. Dan karena itulah, nampak kepada kita bahwa ketika melindungi para pejabat besar, para bodyguard biasa mengenakan kacamata hitam, supaya tidak ada yang bisa diketahui dari mata dan penglihatan mereka. Begitu juga dikatakan bahwa hipnotisme diawali dengan perantaraan pandangan dan mata. Sebagaimana difirmankan Ya'lamu khainat al-a'yun Dia mengetahui pengkhianatan mata Al-Mu'min ayat ke-20 Dari firman Allah Ta'ala ini zahir bahwa mata juga dapat berbuat khianat yang dapat berakibat buruk. Para hadirin yang dimuliakan Untuk memahami Al-Quran, Al-Quran Majid itu sendiri cukup untuk itu. Namun sebagian ayat yang memerlukan tafsir dan penjelasan, Tafsir dari ayat-ayat itu sebenarnya adalah Sebagai mana yang dijelaskan oleh Hadrat Muhammad SAW sendiri. Adapun pada masa ini, diuraikan oleh Hadrat Mirza Gulam Ahmad Kadyani, Masih Ma'ud AS sebagai manifestasi dari pengutusan beliau SAW yang kedua kali Dan dijelaskan oleh para khalifah setelah beliau. Ini adalah prinsip yang benar untuk mengamalkan ajaran Al-Quran Karim. Jika kaedah tersebut tidak diterima Dan setiap firqah dalam Islam menafsirkan hukum-hukum Al-Quran sesuka hati Dan demi keuntungannya sendiri, Maka sebagian besar hukum-hukum itu akan menjadi 72 Atau 72 penafsiran Dan para penentang akan menganggap agama Islam sebagai bahan tertawaan Dan mengingat kekhawatiran akan terjadinya pertentangan itu di masa ini Dan untuk memberikan solusi permanen akan hal itu Hadrat Muhammad Mustafa SAW telah menubuatkan bahwa Untuk keputusan dalam masalah kontroversial apapun Hadrat Musi Ma'ud dan Mahdi AS akan bertindak sebagai hakim adil Keputusannya dan keputusan para khalifah setelahnya Dalam perkara yang berkaitan dengan hukum Al-Quran Akan bersifat final dan pasti Ajaran Hadrat Musi Ma'ud AS berkenaan dengan hijab dan menundukan pandangan Berkenaan dengan hikmah dan manfaat hijab dan menundukan pandangan Hadrat Imam Mahdi AS bersabda Dalam kitab Allah Ta'ala Telah diperintahkan kepada pria dan wanita keduanya Katakan kepada para wanita mu'min Supaya mereka menahan pandangan dari laki-laki yang bukan muhrim Dan begitu pula hendaknya memelihara telinga mereka dari yang bukan muhrim Yaitu jangan mendengarkan suara yang dapat membangkitkan syahwat Dan tutuplah aurat Dan jangan menampakkan bagian keindahan mereka kepada yang bukan muhrim Dan kenakanlah kain kudungan sedemikian rupa Sehingga menutup kepala sampai ke dadanya Yaitu kedua daun telinga Kepala dan kedua belah pelipis tertutup kudungan semuanya Dan janganlah menghentak-hentakan kedua kaki ke tanah Seperti para penari Al-Quran memberikan bimbingan kepada kaum pria dan wanita Agar menundukan pandangan Jika mereka tidak saling memandang satu sama lain Maka akan terjaga dari keburukan Pardah islami di sini maksudnya sekali-kali bukanlah dengan mengurung para wanita seperti penjara Yang dimaksud oleh Al-Quran adalah Wanita hendaknya menutup aurat Janganlah memandangi pria non muhrim dengan bebas Para wanita yang dituntut untuk pergi keluar rumah untuk suatu urusan Mereka tidaklah dilarang untuk keluar rumah Tentu saja mereka bisa pergi Namun perlu baginya untuk menjaga pandangannya Dikutip dari Malfuzat Berkenaan dengan kemungkinan bahaya yang diakibatkan jika terus memandang wanita bukan muhrim dengan bebas Hadrat Mesimud Ali Salam bersabda Setiap orang saleh yang ingin tetap mensucikan hatinya Hendaknya ia jangan membiasakan diri mengarahkan pandangan tanpa legam sesukanya layaknya hewan Melainkan dalam kehidupan modern ini perlu baginya agar membiasakan diri untuk menundukan pandangan Dan ini merupakan kebiasaan yang penuh berkat Yang dengannya kondisi tabi'inya Akan masuk ke dalam corak akhlak yang besar Tafsir Hadrat Mesimud Ali Salam Pardah Islam Syari'i dalam pandangan Hadrat Mesimud Ali Salam Bagaimana corak hijab islami? Setiap orang berpendapat sesuai dengan pemikirannya masing-masing Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan Hadrat Mesimud sebagai hakim adil Berkenaan dengan ajaran apapun yang bersumber dari Al-Quran dan Islam Penapsiran dan penjelasan beliau alaih salam bersifat final dan pasti Sebagaimana berkenaan dengan Pardah Syari'i beliau alaih salam bersabda Lingkarkan kain cadar menutupi rambut Sebagiannya menutupi dahi dan pelipis Dan tutupi setiap bagian perhiasan Misalnya menutupi sekeliling wajah Dan biarkan terbuka sedikit untuk hidung dan mata Selebihnya tertutup kain cadar Para wanita Inggris dapat mentolerir dengan mudah Pardah yang seperti itu Dengan begitu tidak akan kesulitan untuk berjalan-jalan Mata akan tetap terbuka Dikutip dari Review of Religion Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!